Intro Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Proja Tyler Oke di konten video kali ini Saya akan bertanya-tanya kembali Seperti halnya konten video harga outfit Tanya-tanya Tapi ini beda tema Kali ini saya akan bertanya-tanya Tentang mantan Jadi nanti saya akan bertanya kepada seseorang Seseorang siapakah itu penasaran Jadi nanti saya akan tanya setilap tentang mantan Apa itu mantan Dan hal apa yang bikin kangen dengan mantan Oke untuk kalian yang penasaran dengan video ini Jangan skip videonya Tonton videonya sampai habis Oke Oke kali ini saya sudah bersama seseorang wanita Oke kali ini saya bersama siapa Mbak? Vera Vera Sebelumnya Mbak Vera ini dari mana? Saya dari Taman Sari Taman? Dari Kecamatan Tragungu Oke dari Pati ya Jualnya dari Pati Sampean ini masih sekolah atau Sudah kerja atau kuliah? Kebetulan saya masih sekolah Sama nyambi-nyambi kerja juga Sekolah di mana Mbak? SMA 1 PGRI 1 Pati Jadi gini Mbak saya mau bertanya-tanya Mbak Jadi saya akan bertanya-tanya tentang mantan Mbak Jadi nanti saya akan bertanya Apa sih itu mantan menurut sampean Mbak? Menurut pendapat sampean Apa itu sih mantan? Dan hal apa yang bikin kangen dari mantan? Oke Menurut sampean Mbak Mantan itu apa sih? Mantan itu seorang yang pernah sama kita Tapi sudah masa lalu Oke sudah masa lalu Menurut sampean ya Mbak Mantan itu perlu diperjuangkan lagi atau tidak Mbak? Buat saya sih enggak buat apa diperjuangin orang Udah enggak ada Oh iya ya udah tidak lagi bersama si kita ya Misal Mbak Menurut sampean Misal sampean balikan sama mantan mau apa tidak? Enggak Jadi kalau mantan-mantan ya Misal ada mantan minta balian Sampaian enggak mau ya? Enggak Oke siap Terus Apalagi ya Misal gini Mbak Ada seseorang mantan Mempunyai pasangan baru Perasaan ada gimana Mbak? Enggak ada perasaan apa-apa sih Cuma biasa aja Ya udah kalau dia udah bagi ya udah ngapain kita ngurus-ngurusin hidup dia Oke siap siap Kadang kan gini Mbak Kadang ada seseorang yang melihat mantan Sudah punya pasangan Dan membuat kayaknya iri gitu Mbak Ada orang yang seperti itu Tapi kalau mbaknya kalau mantan ya sudah mantan gitu ya Oke siap Terus pertanyaan yang terakhir nih Menurut sampean Mbak Menurut sampean Hal apa yang bikin kangen dari mantan? Hal apa yang bikin kangen dari mantan? Kan mantan itu tidak sepenuhnya jelek ya Mbak? Pasti ada sesuatu yang bikin baik Bikin kita bahagia lah Lah itu gini Hal apa yang bikin kangen dari mantan? Menurut sampean Mbak? Yang bikin kangen itu waktu jalan pas berhenti di bangco gitu Ngelus-ngelus dengkol kayak gitu Oke siap Yang biasanya Yang di meme-meme gitu ya Di meme itu ya Kadang ada Seseorang laki-laki dan perempuan Berhenti di Lampu merah Dan pegang kaki Saya juga pernah Mbak Saya juga pernah Waduh Kalau saya jangan ditanya nanti Nanti itu saya Kalau saya nanti ya Jadi gitu ya Mbak Apalagi Mbak Mungkin ada yang lain Yang bikin kangen dari mantan? Mungkin Kalau kangen sih Apa ya? Nggak aja sih Aku nggak suka ngit-ngit mantan Oh gitu ya Jadi Kalau menurut saya Menurut saya Sampean itu Kalau Pandangan Anda tentang mantan itu Masa bodoh ya Mbak? Misalnya kalau sudah mantan Ya sudah Kita melihat Yang lebih baik untuk ke masa depan Gitu ya Mbak? Iya dong Oke siap Mungkin cukup itu Pertanyaan dari saya Mbak Terima kasih Sudah mau di review Ditanyain tentang mantan Selamat sore Semoga harinya Menyenangkan Terima kasih Oke sama-sama Iya Sip Oke kali ini Saya bersama Siapa Mbak namanya? Rusita Oke Rusita Sampean dari mana Mbak? Dari Pati Dari Pati Kecamatannya desanya? Kecamatan Kecamatan yang mana? Kecamatan Markurjo Desanya Jemberan Oke siap Sampean masih sekolah Atau sudah kuliah Atau sudah kerja? Sekolah Masih sekolah Sekolah di mana Mbak? SMK Negeri 2 Pak SMK Negeri 2 Kelas berapa Mbak? Kelas TK Oke kelas TK Jadi gini Mbak Sampean nanti Mau Tak tanya Tentang Mantan Jadi saya Nanti Mau tanya Apa sih Itu mantan Menurut Anda Oke Apa 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 sih Itu mantan Menurut Anda Terus Hal apa Yang bikin kangen Dari mantan Oke 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 Suaranya agak dikerasin Agak dikerasin Oke Oke Menurut Sampea Apa sih Itu mantan Mantan Iya Mantan Kenangan Terus Mantan itu Adalah kenangan Terus Gini Mbak Misal Sampean Balikan sama mantan Mau gak? Enggak Enggak mau ya? Iya Misal Diajak balikan sama mantan Sampean gimana? Enggak mau? Enggak mau Enggak mau Kenapa kok enggak mau? Yang lalu Biarlah berlalu Oke Yang lalu Biarlah berlalu Terus Gini Mbak Misal Seorang mantan Mempunyai Kekasih Yang ibaratnya Maaf ya Mbak Ibaratnya lebih Wow Menurut Sampean gimana Mbak? Perasaan Sampean? Biaja 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 Enggak ada Perasaan Iri Atau Cemburu Atau gimana? Enggak ada Karena semua orang akan glow up pada waktunya Oke siap Semua orang akan glow up pada waktunya Oke Pertanyaan yang kedua Mbak Hal apa yang bikin kangen dari mantan? Enggak ada Jadi gini Mbak Mantan kan tidak sepenuhnya itu buruk Nah pasti ada sesuatu hal yang bikin kita bahagia Sesuatu hal yang baik dari mantan Itu pasti ada kenangan walaupun sedikit Hal apa yang bikin kangen Mbak? Menurut Sampean sedikit aja Hal apa yang bikin kangen dari mantan? Datang ke rumah Datang ke rumah Terus? Ketemu sama keluarga Ketemu sama keluarga itu yang bikin kangen Yang bikin hati masih ada rasa kenangan sedikit lah Gitu ya Mbak? Iya Oke oke Terima kasih ya Mbak udah boleh diperbolehkan Saya bertanya-tanya kepada sampean tentang mantan Terima kasih Mbak Terima kasih Semoga harinya menyenangkan Dan menjadi seseorang yang kedepannya lebih baik Oke Amin Tas dulu Mbak Tas dulu Oke Oke kali ini saya bersama Cewek-cewek hits ya Mbak Bersama cewek-cewek hits Hitsnya Pati Mbak disini Oh kenalan dulu Sampean siapa Mbak? Jumintan Jumintan Ini siapa Mbak namanya? Jumintan Ini siapa Mbak? Melinda Melinda Jadi gini Mbak Saya disini akan Tanya Akan bertanya-tanya sama sampean Jadi saya akan Nanyain Mantan menurut sampean itu apa? Oke Mantan menurut sampean itu apa? Terus Hal apa yang bikin kangen dari mantan? Oke Dari Sampean Mbak? Mbak Jumintan Gimana? Mantan menurut sampean itu apa? Sebuah kesalahan sih Sebuah kesalahan Terus apalagi Mantan? Nyesel gitu pernah kenalnya Oh Nyesel pernah kenalnya Oke siap Kalau sampean Mbak? Mantan Mantan itu setan Mantan itu setan Menurut sampean Karena Menghantui pikiran Oh Menghantui pikiran Oke Siapa Mbak namanya tadi lupa? Intan Oh intan Katanya Mbak Intan Mantan itu setan Karena pernah Karena menghantui pikiran Oke lanjut Ini Mbak Melinda ya Iya Ini Menurut sampean Mantan itu apa sih? Mantan itu Masa lalu Yang Apa ya Yang Yang Lalu yang kelam Oke siap Terus pertanyaan selanjutnya Mbak Misal gini Sampean bertiga nih Disuruh kebalikan sama mantan Mau gak? Enggak sih Enggak mau Sampean? Enggak Sampean? Tergantung 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 Kenapa kok tergantung? Ya gak mau nafik ya mas Ya Namanya putuskan gak Cuma karena orang ketiga Oke siap Ada juga masalah ego Atau apa ya Tergantung 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 Jadi gini Mbak Jadi misal Misal Kemungkinan besar Kalau mantan Minta balikan Ada Kesempatan buat Balikan ya Mbak Menurut sampean Ada Oke oke Siap 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 Terus pertanyaan selanjutnya Mbak Jadi gini Kenangan apa Jadi gini kan Mbak Mantan kan tidak sepenuhnya Buruk kan Mbak Pasti Mantan itu Ada Sesuatu Hal yang baik lah Selama Kita Dulu pacaran Sama Mantan Itu pasti ada hal yang baik Hal apa yang bikin kangen dari mantan Mbak Dari Sampean Mbak Sikap baiknya ya Sikap baiknya Terus Terus Ya lembut gitu Oh Itu yang bikin Kenyamanan Kenyamanan Jadi itu Yang bikin kangen sampean Dari mantan ya Mbak Oke siap Kalau sampean Mbak Apa Mbak Gak ada sih Oh gak ada Karena nyesel aja Pernah Masa ya Pernah macarin orang kayak gitu Kenapa Dikangenin Kan sekarang udah putus Kalau kangen kan gak usah putus Oke siap Siap Berisi sampean Oke siap Siap Oke untuk sampean Mbak Ada hal yang bikin kangen dari mantan Mbak Ya ada Ada apa itu Mbak Maaf dari sini Apa Ada beberapa yang udah kenal keluarganya Oh kenal keluarganya Oke siap Ya udah itu aja kok Waktu ngumpul sama keluarganya gitu Terus Ya Bareng-bareng sama keluarganya kan udah Kayak merasa Gimana gitu kan Oke oke siap Jadi Begitu ini ya Mbak Misal Hal yang bikin kangen dari mantan Ketika mantan waktu dulu pas Udah kenal keluarga Udah ngobrol bareng keluarga Hal itu yang bikin kangen ya Mbak Iya Oke siap Oke Mbak Mungkin cukup sekian Mbak Terima kasih dari saya Selamat sore Semoga harinya menyenangkan Dan Menjadi seseorang Yang lebih baik ke depannya Oke Selamat lagi Selamat lagi Oke Sip Oke Kali ini Saya bersama seseorang Namanya siapa Mbak Ani 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 Rumahnya mana Mbak Di Pati Pati Patinya mana Di situ loh Oke siap Tidak mau menyebutkan desanya ini Enggak Oke siap Masih sekolah atau udah kerja Kuliah 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 di Unisbang Kuliah di Unisbang Semester berapa Mbak Setiga Semester tiga Oke Baru Masuk semester tiga ya Angkatan 2019 berarti Oke Jadi gini Mbak Saya disini Mau Bertanya-tanya Tentang mantan Jadi Saya akan Nanyain Sampean Apa sih Itu mantan Menurut sampean Mbak Oke Menurut sampean Apa itu mantan Mbak Yang pernah jadi pacar Mantan yang pernah jadi pacar Terus yang lain Mungkin ada Menurut sampean mantan itu apa Bekas Mantan bekas Oke siap Jadi gini Misal Mbak Misal Ada mantan Suruh balikan Sampean mau gak Mbak Kalau goblok ya mau Tapi kalau pinter ya Jangan Oh gitu Alasannya Alasannya Gak mungkin lah Kita baca buku dua kali ya gak sih Oh gitu Itu prinsip sampean ya Mbak Mantan biarlah berlalu gitu ya Mbak Iya Oke siap Lagi gini Misal nih Ada mantan Jalan sama seseorang Maaf ya Itu jalan sama seseorang Yang lebih baik lah Kayaknya yang lebih baik Sampean itu Merasa Iri Temburu gak Biasa aja Biasa aja Yang Kalau aku ya jalan lebih Sama yang orang lebih-lebih lagi lah Oh gitu Oke Siap 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 Oke mantap mantap Terus gini Mbak Terus Hal apa yang bikin kangen dari mantan Mbak Kangen Jadi gini Mbak Jadi gini maaf ya Maaf Jadi Mantan kan tidak Selamanya Tidak sepenuhnya mantan itu kan Jelek kan Mbak Pasti ada Sesuatu yang baik lah Dari mantan Ada hal yang bikin kangen dari mantan Itu apa Mbak Kangen dihianati Kangen dihianati Mumirsa Mungkin Sampean pernah Terlalu dalam Ditinggalkan ya Mbak Atau diselingkuhkan Ditinggalkan kan ditinggalin juga Oke siap Jadi ini gak ada Kenangan-kenangan Indah Menurut Sampean Mbak Ya pas lagi pacaran Indah Ya itu yang bikin kangen apa Mbak Makanya itu Yang bikin kangen Yang enak Yang enak Ya apa Mbak Ya apa Ya Ya jalan Makan kan gitu Oh gitu Jadi yang bikin kangen itu Jalan Makan Ya pokoknya yang pas lagi berdua gitu ya Mbak Iya lah Oke siap Oke Mbak mungkin Cukup sekian Pertanyaan saya Sekilas tentang mantan Makasih Mbak Atas waktunya Selamat sore Semoga harinya menyenangkan Dan menjadi seseorang Yang kedepannya lebih baik Oke Tos dulu Mbak Oke siap Oke kali ini saya bersama seseorang lagi Kali ini saya bersama siapa Mbak? Fabi Hans Kali ini saya bersama Fabi Hans Sampaian dari mana Mbak? Sebelumnya dari mana sampaian? Hmm? Rumahnya dari mana? Dari desa Dari desa Sinoman Sinoman Kecamatan RT2 RW2 Kecamatan Pati Kabupaten Pati Lengkap Lengkap Sampaian masih sekolah atau Udah kerja atau kuliah Mbak? Masih sekolah Sekolah di mana Mbak? SMK Negeri 3 Pati Kelas berapa? Kelas 3 SMK Kelas 3 SMK Enak SMKK SMKK Jadi gini Mbak Jadi Saya akan bertanya-tanya Sekilas tentang mantan Jadi nanti saya akan bertanya sama sampaian Apa sih itu mantan menurut sampaian? Dan hal apa yang bikin kangen dari mantan? Oke langsung saja yang pertama Menurut sampaian Mantan itu apa sih? Mantan itu sesuatu yang harus dilupakan Sesuatu yang harus dilupakan Apalagi? Mantan itu Ya enggak Kenangan Ya udah enggak Sama Kamu lagi sama kita lagi gitu Ya gitu Siap Gini Mbak Jadi misal Nih Mantan Mantan Minta balikan Pendapatnya sampaian gimana? Misal mantannya sampaian Minta balikan Sampaian Ya udah lupakan aja Gak usah Gak usah diterusin Udah ngecewain satu kali Ngapain harus diulangin Oke siap Siap Jadi ini Mbak Febihans Ketika pacaran putus Udah tidak ada kesempatan untuk balikan Seperti itu ya Mbak? Iya Oke siap Terus Ini Mbak misal nih Ada mantan Maaf ya Mbak sebelumnya Misal ada mantan Jalan dengan seseorang Pacaran dengan seseorang Yang Dikatain orangnya lebih Lebih wah lah Itu menurut Pandangan sampaian gimana? Cemburu atau gimana? Aku sih biasa aja Karena Orang kan penampilannya beda-beda Jadi Aku jadi diriku sendiri Gak usah niru orang lain Oke siap Siap Oke Oke Mbak pertanyaan selanjutnya ya Mantan Mantan kan tidak sepenuhnya Jelah kan Mbak Mantan kan pasti ada Sesuatu yang baik dari mantan Nah Hal apa yang bikin kangen dari mantan Menurut sampaian? Menurut aku sih Kalau mantan itu Gak perlu dikangenin Gak perlu dikangenin Soalnya Kita itu masih Aku itu masih muda Jadi Gak harus mikir dia Gitu kan Masih banyak Oke Masih banyak masa depan Yang bisa sama Oke Siap 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 Jadi gak ada Sesuatu yang bikin kangen Misal jalan bareng Makan bareng Kepleset bareng Gak ada ya Mbak? Gak ada kan Kayak gitu kan bisa dicari Sama Orang lain Oke Siap Siap Tanya-tanya Tanya-tanya tentang mantan Oke Cukup sekian Video dari saya Tanya-tanya Seseorang Sekilas Tentang mantan Untuk kalian Yang belum subscribe Channel Project Taylor Silahkan subscribe Channel Project Taylor Dan jangan lupa Like, komen, dan share Dan jangan lupa Hidupkan loncengnya Supaya kalian Tidak ketinggalan Video terbaru Dari Project Taylor Oke Selamat sore Tidak